yang mau live Amar Amar, gak apa-apa Amar kalau Amar mau live, Ustadzah mau mengajar Bahasa Indonesia sekarang jadi dia jadwal ya Amar apa jadwal apa jadwal apa, jadwal pelajaran Amar pelajaran yang sinkron hari ini, PGOA selama Bahasa Indonesia jadi setelah Bahasa Indonesia nanti ke ikan saya akan mulai dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Hari ini kita akan belajar tentang pengertian energi alternatif Apa itu energi alternatif? Ada yang sudah membaca buku? Apa sih energi alternatif itu? Kemarin PPKN juga sudah ada kan? Ada Energi yang bagaimana? Bahan bakar minyak Oh iya, bahan bakar minyak itu energinya, PPKN itu bahan bakar minyaknya Sekarang yang energi alternatif Apakah? Banti pengganti Iya, sebagai pengganti sumber energi sebagai pengganti bahan bakar minyak Itu adalah alternatif Kenapa kok harus ada energi alternatif? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok harus ada energi alternatif? Ayo, iya Pak Takutnya sumber energi utamanya habis Iya, betul Jadi, Prashya betul hebat sekali Energi yang sudah kita pakai itu akan habis dan tidak ada penggantinya Nah, untuk itu maka diperlukan energi alternatif Supaya bahan bakar yang utama tadi tidak segera habis Atau ada pilihan yang lain Tidak hanya energi yang utama saja Begitu maksudnya alternatif itu Nah, apa saja energi alternatif itu? Oke, kita lihat Apa saja nanti energi alternatif itu yang bisa digunakan oleh manusia Tadi kan, mengapa manusia harus menggunakan energi alternatif? Betul, Rasa tadi sudah Nah, ketersediaan minyak atau BPM Bahan bakar minyak tadi Semakin lama semakin menipis Kemudian juga menjaga supaya kesediaan minyak itu tidak segera habis Kemudian untuk mencukupi energi Atau kebutuhan energi yang semakin lama semakin meningkat Karena di pabrik-pabrik juga menggunakan bahan bakar minyak Semua menggunakan mesle Nah, itu maka dibutuhkan energi untuk sumber energinya Kemudian manusia itu banyak sekali bergantung pada bahan bakar minyak Contohnya kita saja Setiap hari kita pasti makan Nah, makanan itu dari bahan mentah menjadi matang Perlu ada proses apa? Perlu ada proses memasak Nah, itu menggunakan bahan bakar juga Nah, bahan bakar minyaknya apa? Apa yang menggunakan di rumah kita? Gas 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 tabungnya LKG LKG itu akan habis kalau lama-lama kita pergunakan Oleh karena itu kita perlu energi alternatif Energi alternatif apa yang bisa menggantikan gas atau Kayu Arang 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 Kayu Kayu Kita Apa Ada Ada Bias 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 Ayo Selain Maaf ya Agak Erron Tadi agak Erron UUA Terima kasih. 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 ada pertanyaan mungkin masih bingung dengan cara menjawab pertanyaan di bahasa Indonesia yang ada tugas anti-tugas yang di-share di grup ya ada di sini biarkan saya lagi belum paham yang mana ke isi yang belum paham nak yang di bacaan tadi iya Oh ya Oh ya Oh ya baik coba dilihat ya halaman 100 berapa bos Raja aku mau nanya ustazah ya ustazah ya ustazah 153 cakaran keis nam cuaca di baca pertanyaan keis Oh 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 jawaban nomor satu contohnya sekarang nomor satu apa yang dimaksud dengan energi alkohol cara menjawabnya us, kekasihnya jelas us, gak dengar ya us, suaranya kecil us suaranya kecil suaranya kecil banget us, putus-putus oke, nanti guys di PC ya sama Ustazah Lasri ya ya oke, yaudah biar gak putus-putus nanti nyambung terus kalau PC ya oke, nanti dibahas sendiri sama Ustazah yang nomor lima tadi Ustazah oh nomor lima apa akibatnya itu tadi ya Gil apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif gitu kan ya maka cara menjawabnya jika tidak ada energi alternatif maka kita akan kehabisan energi utam-utam ya, yang lainnya ada pertanyaan tidak keis, keis itu juga menjawab pertanyaannya keis loh itu itu tadi juga menjawab pertanyaannya keis jadi cara menjawabnya keis tadi kan nomor lima itu tidak ada pengganti energi alternatif iya jadi kalau tidak ada energi alternatif tidak ada energi pengganti maka yang terjadi adalah kita akan kehabisan energi utama jadi bisa jadi nanti kalau sudah habis semua energi itu maka kita tidak bisa melihat TV tidak bisa menggunakan AC tidak bisa menggunakan laptop atau HP itu tidak bisa lagi karena energi utamanya habis apa sih energi utamanya energi yang utama tadi adalah gas gas dari sumber bumi energi bumi jadi gas bumi ya itu kemudian diolah menjadi sumber energi atau bahan bakar minyak nah dari situ kemudian biasanya banyak digunakan misalnya motor kemudian untuk menggerakkan turbin turbin tadi butuh energi bahan bakar minyak turbinnya itu karena turbin itu butuh penggerak atau butuh motornya dengan bahan bakar maka untuk menggerakkan listrik digunakan menggunakan energi alternatif apa yang digunakan untuk menggerakkan itu menggerakkan matahari IPLT PLT S S Nurya 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 matahari nah dari matita banyak menggunakan listrik maka digunakan air apa kalau air PLTA LTA kemudian masih kurang lagi iya masih kurang lagi ternyata karena kita menggunakan listrik hampir setiap hari setiap saat maka perlu diramai lagi dengan LDB LDB beranergi alternatif itu artinya air ada lagi ada lagi jadi 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 ketak di turbin ada yang tahu apa itu turbin tidak tahu sayang pinjir angin pinjir angin yang menggerakkan menggerakkan kurbinan untuk menghasilkan sebuah energi bisa turbin itu menggerakkan angin makanya PL IPLT IPL tadi pakai menggerakkan ada lagi generator apa generator apa tadi generator ada yang tahu generator apa generator gak tahu generator itu yang menghasilkan listrik generator 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 pembangkit listrik yang menggerak yang menghasilkan energinya yang menjadikan atau yang mengubah dari angin tadi turbin itu mesinnya untuk mengambil energi yang sudah ada ini air angin yang bergerak itu diambil tenaganya jadi bergerak kicirnya dari turbinnya bergerak kemudian energi masuk ke pembangkit tenaganya dari generator itu lagi ya atau kalau kita mau masak tidak lagi pakai listrik banyak jelaganya jelaganya jadi hitam kalau masak mukanya jadi hitam karena kena jelaganya atau asapnya jadi tidak digunakan akhirnya ini jadi biasanya produk olahan briket ini banyak yang diimpor apa di ekspor diluarkan ya biasanya kalau di luar negeri dipakai untuk pemanas ruangan kalau di musim dingin nah itu biasanya ya ada lagi pertanyaannya ada pertanyaan tidak oh tidak ada baik nanti yang kalau tidak jelas boleh nanti Jabri sama Ustada jaringan pribadi artinya WA Ustada WA Ustada oh Ustada aku tidak mengerti jelaskan sendiri begitu ya karena tadi memang Ustada kurang baik baik karena kalau sudah tidak ada pertanyaan kalian bisa mengerjakan nanti ya kirim di nanti ya habis ini atasnya kenapa nanti kirim KIS Ustada punya nomornya KIS ya nanti Ustada kirim KIS ya ya oke baik ya itu duduk sementara ya kita tutup hari hari selanjutnya Alhamdulillah 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 Assalamualaikum 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 kemudian kerjakan ke JOK dan ke Indonesia ke mengakhiri saya pilih ya siapa yang memimpin doa dari kelas 3 tadi bagi siapa Alexi oke silahkan Alexi lagi kemudian kemudian 3C Hanif dan Rikain untuk berdoa aku langsung makan nanti lagi ini mau berdoa siapa berdoa mantap silahkan siapa yang siapa 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 abad istidak Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.